Itu benar-benar nyata di depan saya Dan sekarang yang tiba-tiba laut itu terbulung gaya pesaran gitu Terus perhatannya muncul Saya bilang kalau kamu bukan asli bundarantin Kamu harus hilang Oke, teman-teman ketemu lagi dengan saya D'Akis Dan kali ini saya agak beda bikin kontennya Yang ternyata jalan-jalan karena memang lagi penemik kayak gini Jadi gak ada Bukan gak ada waktu, ya memang gak ada duit sih sebenarnya Dih, jujur banget Gak ada yang ngundang untuk ke luar kota Jadi gini, kali ini ketemu dengan Mas Alam Mas Alam ini dia punya keahlian menggambar dua alam Namanya Mas Ki Alam Dan bagi kalian pasti udah kenal lah beliau ini siapa Jadi beliau pernah melukis juga di acara Mr. Tukul Jalan-Jalan yang udah beberapa lalu Beliau disitu sebagai pelukis hantu ya Nah, ini kita akan tanya Mas Alam Oke, Mas Alam Hanya apa? Ini jangan hantu lagi ya Mas Alam Selama ini kan melukis hantu tuh awalnya tuh Kayak gimana tuh Mas? Bisa melukis seperti itu? Apakah ada ilmu? Mas Alam, ilmu atau apalah gitu? Sebenarnya sih bekal awal yang saya bawa itu sebagai pelukis Pelukis seperti biasanya sama Hanya kebetulan saya juga menekuni dunia supranatural, spiritual Dan disitu saya kolaborasikan dengan karya lukisan Jadi sebenarnya lukisannya sama Hanya temanya yang beda Objeknya ya? Objeknya Jadi ketika orang gak perlu lukis foto biasa Atau pemandangan-pemandangan Saya lebih menjiwai dengan hal-hal yang mistis Oke Jadi misalkan di lokasi ini Kebetulan saya di Buhi Karunia juga Kadang, kadang bisa melihat sesuatu yang di luar nalar gitu ya Seperti kelebatan, hantu apa itu Yang biasa orang bilang hantu Saya sering melihat juga Nanti disitu Saya mencoba tidak hanya membayangkan Tapi saya visualkan langsung Jadi saat saya melihat sesuatu Misalkan di satu pohon ada tarulah genderwo gitu Saya gambarkan apa yang saya lihat Jadi lebih gak membayangkan lagi Biasanya kan, uh saya melihat disana Bentuknya gede, tinggi gitu Kan kita membayangkan imajinasinya gitu Kalau saya Kebetulan saya bisa melukis Jadi saya lukiskan langsung Memvisualkan ya? Memvisualkan langsung gitu Mas Menekuni dunia lukis Pasti udah lama ya? Nah Untuk Mas Alam awal Awal dari Mas Alam punya Tahulah yang ke-6 Untuk itu Itu kira-kira berapa Berapa tuh yang lalu mas? Awalnya itu seperti gimana? Nah ini nih Kalau udah Nanya yang ke-6 Sebenernya Itu gak ada kriteria khusus ya Karena Kebetulan saya Tidak dipelajari Tidak dipelajari secara khusus Atau tidak ya? Ya, memang sudah Dari sananya begitu kali ya Hanya ya dikembangkan lagi Supaya lebih Mendalam aja Dan ditekuni Supaya lebih Lebih Kuat lagi kita Menjirai kesanaan Gitu kan Kalau pengalaman yang paling menyeramkan gitu Sampai misalkan Setelah melukis itu Terus Terbawa ke mimpi Atau Terbawa ke kehidupan sehari itu Dimana bisa ceritakan Mas Ada Satu Peristiwa yang pernah saya Lakukan dulu Memang Pada dasarnya Saya juga Sama normal Seperti Sampean gitu Bahkan Saya boleh dibilang Tidak percaya Dengan hal seperti itu Tadinya? Ya, tadinya Apalagi Lukisan yang Bertemanya Rokidul gitu kan Saya menolak Kenapa? Kenapa enggak? Ya Menurut saya Karena saya berpikirnya Masih logika Oke, oke Enggak mungkin ada Nah, disitu saya Mencari guru Ketemulah guru saya di Banten Dan Menunjukkan saya Ritual Dan itu luar biasa Ritualnya Waktu itu memang Saya punya niat Untuk bener-bener Pengen melihat sendiri Gitu kan Jadi enggak katanya-katanya lagi Saya itu Waktu itu Banyak lah Yang harus Saya lakukan Salah satunya Saya semeji Di pinggir laut Selama Waktu itu Sudah berapa minggu Saya masih ingat Jadi ritualnya itu Saya kasih tahu Satu ya Sekitar jam Setengah lima sore Itu kan Matahari sudah mulai Mulai terbenam Melisurut Melisurut Itu waktu itu Saya disuruh Menatap Matahari itu Sampai matahari itu Habis Tergelam Sampai gelap Itu enggak boleh Kedih Berapa lama Dua jam lebih Dan itu Saya lakukan Berminggu-minggu Dan pada waktu itu Emang Banyak sekali Putri-putri Setelah saya sudah Dianggap Saya mampu Melihat matahari Tanpa kedih Dan saat itu Matahari itu Bukannya panas Tapi kayak es Dingin gitu Merasuk ke sini Itu sebuah Kenikmatan buat saya Dan disitu Emang banyak yang muncul Putri-putri Dari laut Itu Nyata Terlihat Nyata Itu nyata Di depan saya Karena emang pada waktu itu Saya puasa Saya emang lagi ritual Saya anggapnya itu Dimana Gimana saya sebutin Lautnya Laut selatan Laut selatan Itu benar-benar Nyata Di depan saya Dari pusaran Yang Tiba-tiba Laut itu Berbulung Gaya pusaran Gitu Terus Tengah tangannya Muncul Saya bilang Kalau kamu Bukan Asli Bundara Tunggau Kamu harus Hilang Hilang Nanti Datang lagi Sampai pada akhirnya Saya anggap Tidak ada Nah terus Singkat cerita Saya dikasih Ritual yang Keberapa kalinya Saya ditenggelamkan Di laut Dan disitu Yang dimaknai Sebagai Menutup Lobang Sebilan Apa itu mas? Ya Ketika kita tenggelam Otomatis Lobang kita Ketutus Semun Disitu Memang kepasrahan Yang tingkat Luar biasa Karena Antara hidup Dan mati Dan memang disuruh mati Sebenarnya Karena begitu Ditenggelamkan Saya harus Memegang Batu karang Dan sampai Saya gak kuat Dan sampai mati Dan disitu Saya Masuk ke dimensi lain Itu Kondisinya waktu itu Matinya Mati suri Atau Saya Saya Sudah Lupa aja Pokoknya Saya pasrah Apa yang dianjulkan oleh guru saya Saya lakuin Itu berapa lama Selamat tenggelam Saya lupa Karena Ingat saya Saya Sudah berada Di dimensi lain Yang Tidak pernah terbayangkan Di alam dunia Saya masuk ke sebuah Ya Seperti Itulah Disana ada Penjaga-penjaga Yang bentuknya Aneh-aneh Ya Pokoknya singkat cerita Saya udah Pas begitu Saya Timbul kembali Saya sih Saya rasa Kalau misalkan Kita menenggalkan Satu menit aja Itu udah ngap Itu saya rasa Lebih dari Lima menit Dan mungkin Karena pada waktu itu Saya punya niat Tulus Ikhlas Mungkin kalau sekarang Suruh begitu Saya gak berani Nah Disitu Saya masih belum percaya Waktu itu Nah Pas setelah Saya Masuk kamar Dulu itu Kedua saya dikasih kamar khusus Di dekat Antai Antai itu Jadi Pas malamnya Itu datang Antara tidur Dan tidak tidur Itu datang Saya Dibawa ke ombak Dan disitu ada Seorang putri yang Menunggangi Naga Dalam Situasi itu Saya nanya Kamu siapa Saya gitu Apa kamu Bunda ratu Bukan Tapi Saya utusan Beliau Namanya Siapa Saya masih Anggapnya Itu Kayak Ngobrol Biasa Itu Antara Mas Alam Sadar Sama Enggak Sadar Itu Yang jelas Di Alam Bawah Sadar Saya Karena Hal-hal Seperti itu Sudah Diluar Nala Saya rasa Juga Bukan Mimpi Biasa Memang Dipertemukan Hanya Lewatnya Jalur Itu Ya Singkat Cerita Dia Menamakan Diri Bahkan Saya Dikasih Ceruling Sama dia Sebagai Kenangan-kenangan Sampai sekarang Ada Cuman Nyata Dan Saya buang Di Gunung Karang Kenapa Dibuang Karena Pada Waktu itu Cerulingnya Saya tanya Untuk apa Jadi Intinya Pengasihan Cuman Karena Saya juga Enggak Enggak Terlalu Ambisi Kesitu Karena Saya kepengennya Tujuannya Bukan Kesitu Akhirnya Saya bawa Ke Gunung Karang Dibuang Disana Yang Gak Tahun Dimana Sekarang Itu Pemberian Dari Si Yang Naga Itu Namanya Dewi Mayang Sari Itu Lukisan Itu Setelah Jadi Mas Alam Melukis Ya Waktu itu Karena Saya belum Diperbolehkan Langsung Ke Bunya Ratu Ini Kutusannya Bunya Ratu Katanya Begitu Boleh Melukiskan Dia Saya Masih Ragu Juga Belum Saya Bikin Nah Tiba-tiba Di kamar Saya Ada Sketch Tapi Samar Ya Kertas Gak Tahu Siapa Yang Naruh Disitu Persis Apa Yang Saya Lihat Malam Itu Dari Mana Ada Gambar Dikenas Masih Saya Buang Besoknya Kayak Semacam Di Hantuy Saya Siang Siang Boleh Jam Tiga Mungkin Itu Saya Diloncap Singa Gede Banyak Itu Kondisi Sadar Lagi Tidur Lagi Tidur Terbangun Langsung Gede Banyak Lompat Karena Saya Di Lantai Satu Dia Lompat Pas Saya Tanya Ternyata Katanya Mbah Jamrong Siapa Lagi Nah Itu Mulai Malamnya Ya Udahlah Saya Coba Melukiskan Apa Yang Semalam Saya Lihat Waktu Melukisnya Itu Wah Luar Biasa Banyak Suara Suara Aneh Tapi Pada Saat Itu Saya Dikasih Tahu Ketika Melukis Pertama Jangan Menoleh Selama Sekitar Dua Jam Menoleh Itu Maksudnya Jangan Lalu Harus Posisi Itu Puasa Selama Dua Jam Itu Nggak Ngerokok Nggak Apa Gitu Sudah Set Dua Jam Selesai Itu Baru Sket Nya Itu Tiba Tiba Besok Ada Yang Ngelepon Saya Orang CNS Mas Punya Lukisan Begitu Beliau Saya Lihatkan Sketch Itu Langsung Ini Buat Saya Belum Jagi Pokoknya Pucat Berapa Harganya Saya Tetap Nggak Mau Karena Belum Selesai Setelah Singkat Cerita Lukisan Itu Selesai Setiap Lukisan Itu Saya Bawa Saya Gulung Mau Saya Pamerkan Kejar Mah Jamrong Itu Bukan Lukisan Putih Mayansar Itu Setiap Saya Buka Pasti Ada Yang Kemasukan Jadi Asal Ada Ibu Ngelihat Itu Kemasukan Tiba Tiba Dia Ninden Yang Nggak Ngerti Apa Pokoknya Begitu Terus Ngasih Fitua Saya Berpikir Wah Ini Lukisan Waktu Itu Saya Masih Berpikir Tentang Agama Tentang Wah Ini Bisa Musyrik Itu Lukisan Saya Gulung Saya Taruh Di Gudang Sama Masih Ada Nah Singkat Cerita Itu Setelah Ada Berapa Bulan Kemudian Itu Saya Didatang Lagi Lukisan Itu Silahkan Dipajang Sudah Boleh Dan Waktu Itu Pas Malam Satu Suruh Terus 12 Malam Saya Bentang Saya Pandang Itu Cahaya Masuk Di Kening Lukisan Itu Cose Kayak Kunang Kunang Terus Baru Besoknya Saya Pajang Di Galeri Itu Alhasil Banyak Paranormal Dateng Dengan Sendirinya Saya Juga Heran Maksudnya Nggak Saya Pokoknya Nggak Nggak Ada Niat Apapun Pokoknya Saya Ngelukis Itu Banyak Yang Dateng Yang Nangis Perempuan Yang Dateng Nangis Yang Merasa Rindu Dan Aneh Pokoknya Aneh Lukisan Itu Nah Itu Si Lukisan Itu Sebenarnya Membawa Apa Mahamid Sehingga Orang Yang Pada Dateng Itu Karena Saya Saya Merasa Mendapatkannya Begitu Sulit Awalnya Memang Tidak Hanya Cuma Lukis Biasa Tapi Dengan Menjalani Ritual Apa Dulu Itu Sebagian Dari Penjiwaan Saya Sebelum Melukis Itu Ada Ritual Menjalankan Sesuatu Yang Saya Dianjukan Oleh Saya Dan Setelah Lukisan Jadi Itu Saya Pajang Di Galeri Itu Saya Banyak Sekali Orang Yang Dateng Dan Saya Bila Kamu Bisa Melukis Begini Dari Mana Gitu Gitu Pokoknya Yang Seolah Olah Memang Gak Percaya Melihat Kondisi Saya Waktu Itu Seperti Itu Sebagai Melukis Biasa Sebenarnya Sebenarnya Bukan 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 Lukisan Bunda Ratu Nyiro Kidul Kan Itu Baru Terima Yang Sali Untuk Dengan Si Bunda Nyiro Kidul Segeri Sudah Pernah Sudah Sudah Itu Sampai Sekarang Belum Saya Lepas Mas Ada Di Rumah Belum Saya Keluar Ini Boleh Ceritain Gimana Istilahnya Mempiswakannya Dari Awal Ketemunya Itu Gimana Sama Bunda Ya Sebenarnya Sisi Lain Yang Pernah Saya Lakuin Itu Hampir Serupa Dengan Yang Pertama Hanya Karena Yang Pertama Itu Sudah Ada Gerbang Yang Terbuka Jadi Kesininya Lebih Mudah Mungkin Tarlah Saya Sudah Pernah Mengenal Mengenal Dan Menerusuri Jejaknya Akhirnya Dengan Sendirinya Kita Tidak Usah Kemana Mana Lagi Ada Dimanapun Kita Sudah Bisa Berada Dimana Mana Nah Selama Ini Setiap Mas Alam Melukis Ya Tawalah Makhluk Dimensi Lain Itu Ada Pesan Gak Dari Mereka Misalkan Oh Enggak Saya Enggak Mau Dilukis Atau Apa Gitu Banyak 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 Baktu Ada Ada Pesan Yang Memang Ya Terolah Berbahaya Misalkan Saya Dilukis Makan Orang Biasanya Itu Terjadi Kalau Kita Memaksa Ya Waktu Di Acara Jalan Jalan Itu Ada Sebagian Yang Memang Saya Harus Perbenturan Dulu Karena Memang Dia Sebenarnya Gak Mau Tapi Saya Memaksa Untuk Memvisualkan Gitu Jadi Otomatis Cuman Saya Merasa Energi Dia Itu Masih Di bawah Energi Saya Jadi Saya Kekuatannya Saya Coba Tapi Kalau Misalkan Dia Akan Lebih Menyakitkan Saya Lebih Baik Gak Usah Tapi Selama Ini Saya Bikin Semuanya Mereka Tunduk Mereka Bisa Sinkron Nama Saya Karena Saya Tidak Mencari Pengusuhan Dengan Mereka Seanggap Teman Juga Sama Mereka Sama Makhlu Tuhan Hanya Saya Ingin Memperkenalkan Bahwa Kamu Itu Ada Dan Manusia Pengen Melihat Sesoknya Seperti Apa Dan Ketua Saat Itu Dia Mewujud Di Depan Saya Seperti Itu Biasa Tinggal Meniru Setelah Saya Rekam Di Memori Saya Karena Penglihatan Seperti Itu Tidak Begitu Lama Biasanya Hanya Sekian Detik Atau Mungkin Kalau Yang Lagi Lama Lama Tapi Kebanyakan Sebentar Tinggal Daya Tangkap Kita Mampu Enggak Mas Itu Kan Katanya Kalau Saya Sama Ini Bum Pernah Mas Kalau Melihat Makhluk Itu Katanya Kan Tidak Kasat Mata Mas 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 Alam Bisa Menyampaikan Itu Lewat Lukisan Sementara Apa Itu Oh Bintu Tapi Suara Aneh Aneh Sampai Sementara Kok Bisa Ya Sementara Maluknya Tiga Dimensi Maksudnya Maluknya Tidak Nyata Melihat Keliatannya Tidak Kasat Mata Terus Kok Bisa Ya Pertanyaan Saya Kok Karena Kurang Awam Bisa Ini Mas Contohnya Gini Taulah Sampai Pernah Lihat Sekelebatan Atau Apa Yang Dianggap Makhluk Lain Kan Pasti Sampai Sekarang Masih Teringat Gitu Kan Bentuknya Hitam Aja Entah Apa Kebetulan Terkadang Saya Melihatnya Itu Real Gitu Kadang Sampai Detil Mukanya Atau Kadang Malah Saya Ajak Komunikasi Seperti Komunikasi Begini Karena Makhluk Seperti Itu Jalur Menampakkan Dirinya Bukan Lewat Lahir Kita Pada Saat Itu Kalau Sampai Bisa Melihat Dia Berarti Ada Mata Batin Yang Terbuka Yang Di bawah Alam Sadarmu Terlihat Atau Gini Saya Merasa Di belakang Saya Ada Sosok Tapi Begitu Ditengok Pasti Tidak Ada Karena Tidak Bisa Ditengok Sama Mata Cuman Kita Manusia Kepengennya Selalu Nyata Jadi Apapun Mana Akhirnya Tidak Ada Padahal Ketika Dia Merasa Ada Disitu Kita Berinteraksi Itu Siapa Itu Pasti Akan Tetap Ada Makanya Pas Begitu Merasa Begitu Kalau Kitanya Kuat Tidak Takut Jangan Dilihat Supaya Dia Tetap Ada Terus Kita Bisa Komunikasi Nah Terkadang Karena Kita Penasaran Apa Ya Akhirnya Tidak Ada Beneran Karena Yang Melihat Fisik Jadi Saat Itu Yang Ada Di Dalam Kita Tetap Tetap Lagi Mata Batin Kita Tetap Tetap Lagi Jadi Yang Melihat Itu Batin Kita Pada Saat Itu Setiap Orang Yang Bisa Melihat Saya Waktu Itu Melihat Anu Berarti Dia Lagi Terbuka Dengan Sendirinya Itu Memang Begitu Dan Hanya Hanya Lewat Itulah Makhluk Seperti Itu Biasanya Memperlihatkan Diri Kalau Enggak Enggak Lewat Intuisi Bisa Lewat Alam Mimpinya Dia Masuk Menemui Lewat Alam Mimpinya Ketika Orang Itu Sedang Tidak Sadarkan Diri Tapi Kalau Orang Jadi Kebiasaan Jadi Begitu Lewat Kemana Ya Sudah Ada Ya Sudah Gitu Gak Terlalu Difikirkan Banget Mas Media Untuk Mubisnya Apa Mas Mas Alam Pernah Saya Saya Si Semua Si Ya Bersemua Saya Coba Saya Coba Kalau Yang Umum Si Cet Minyak Kampas Pensil Tapi Kalau Di Dalam Acara Tertentu Saya Menggunakan Api Atau Adalah Banyak Teknik Yang Bisa Saya Subukan Di sana Supaya Lebih Menarik Juga Memang Kayak Semacam Saya Melukis Api Di acara Tertentu Itu Biasanya Saya Sambungkan Ke Energi Yang Panas Yang Negatif Kalau Melukisnya Dengan Api Itu Lebih Cocok Biasanya Bentuknya Yang Aneh Yang Menyeram Biasanya Kalau Pakai Api Jadi Sesuai Apa Yang Objek Yang Akan Kita Lukis Mas Mas Tahu Berapa Lukisan Terhitung Ya Ribuan Saya Mungkin Kalaupun Ada Yang Saya Lupakan Mungkin Wah Ini Lukisan Siapa Ya Saya Lupa Sendiri Saking Banyaknya Itu Ditaruh Apa Dipajang Mas Sekian Banyaknya Mas Kalau Yang Koleksi Sendiri Ya Saya Tahu Cuma Kalau Yang Lukisan Lukisan Hantu Itu Saya Packing Sendiri Tidak Saya Pajang Karena Itu Menyangkut Keluarga Juga Nanti Pada Takut Gimana Gimana Saya Simpan Sendiri Aja Oke Mas Alam Mas Alam Sekarang Tinggal Di mana Mas Di Cilegon Ada Galeri Atau Ada Galeri Jadi Selama Ini Mas Alam Terima Pesanan Juga Ya Pesanan Untuk Melukis Itu Ya Kebanyakan Sekarang Lebih Banyak Melukis Kodam Oh Ya Jadi Kayak Semacam Sampaian Dari Tadi Ada Yang Menemani Kodam Kodam Itu Karena Jadi Tadi Kan Kita Ngomongin Tentang Hal Di luar Nalar Otomatis Ada Sesuatu Energi Yang Keluar Dari Sampaian Juga Ada Berarti Ada Di belakang Saya Mas Gak Gitu Juga Oke 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 Jadi Pesanan Sekarang Banyak Pesanan Banyak Kesitu Karena Itu Lebih Menjadi Cerminan Seseorang Supaya Ada Sebuah Kesadaran Bahwa Kita Itu Gak Selalu Sendiri Mas Minimal Hewan Yang Dikagumi Oleh Manusia Seperti Halimau Masam Putih Itu Simboliknya Seperti itu Karena Kalau Dia Datang Terus Hanya Sebuah Energi Maka Gak Terlihat Energi Itu Kosong Karena Sudah Masuk Ke Dimensi Antara Manusia Dan Alam Lain Dia Membentuk Diri Sesuai Dengan Kriterianya Sosoknya Lebih Perwibawa Maka Dia Bisa Menyerupai Dirinya Seperti Seorang Kesatria Atau Bahkan Dia Bisa Berubah Menjadi Harimau Atau Apapun Itu Kalau Sampai Saya Lihat Lebih Orang Yang Bijaksana Bentuknya Jadi Dia Memakai Udang Putih Tapi Udang Tidak Terlalu Besar Tidak Semetan Seh Tadi Melihat Tetap Mukanya Bercahaya Nah Itu Tapi Itu Bisa Berubah Mas Bisa 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 Tapi Biasanya Saya Mengambil Yang Pertama Wujud Yang Pertama Itu Biasanya Dia Akan Memunculkan Diri Seperti Itu Terus Walaupun Nanti Dia Merubah Dirinya Seperti Apa Nanti Balik Lagi Wujud Itu Ketika Dia Merubah Dirinya Untuk Ke hal Yang Lain Sosok Yang Lain Itu Dikarenakan Penyebabnya Apa Mas Di Orang Itu Misal Saya Tadi Mas Alam Bila Orang Buka Putih Tiba Tiba Mungkin Dari Lain Waktu Berubah Lagi Itu Penyebabnya Apa Dari Dirimu Sendiri Tingkat Kesadaran Emosional Itu Bisa Membentuk Seperti Tiba Tiba Amarah Mereka Lagi Naik Sur Yang Di Belakang Kita Itu Bisa Bisa Juga Merubah Dirinya Jadi Semacam Buas Bisa Bisa Harimau Tapi Ada Juga Harimau Yang Memang Simbolnya Tidak Harus Kekerasan Tapi Kewibawaan Terus Lebih Banyak Kewibawaan Karena Harimau Itu Simbol Dari Sebuah Perwujudan Kewibawaan Apa Ketangguhan Ketangguhan Jadi Sosok Manusianya Misalnya Sambil Orangnya Tangguh Tidak 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 Sesekali Orang itu Bisa Dilihat Dalam Waktu Waktu Tertentu Dia Bisa Tidak Tidak Bercahaya Mukanya Tidak Tidak Ada Yang Seperti Itu Itu Juga Salah Satu Dorongan Dari Engensi Yang Di Belakang Kita Itu Itu Dibangun Satu Hodam Dalam Bum Kita Sendiri Dan Ada Juga Yang Hodam Memang Sudah Diturunkan Dari Leruh Kita Dititipkan Bahwa Cuman Dia Memang Harus Laras Antara Orangnya Sama Hodam Mas Hodam Itu Penjaga Atau Apa Ada Ada Yang Bilangkan Seperti Tenang Kamu Udah Dijaga Sama Ada Hodam Kamu Apa Apa Itu Gimana Mas Ada Ada Yang Mengkaitkan Kalimat Hodam Itu Dari Bahasa Arab Yang Ada Memanami Bahwa Hodam Itu Penjaga Atau Pembantu Itu Dalam Versi Bahasa Arab Katanya Begitu Kalau Menurut Saya Untuk Versi Kita Sebagai Budaya Orang Indonesia Hodam Ya Hodam Aja Hodam Adalah Hodam Namanya Hodam Dalam Artian Dia Menjaga Itu Bukan Berarti Seperti Orang Menjaga Kita Tapi Dari Sisi Energi Dampak Kelahirianya Ada Tapi Kalau Orang Yang Tidak Sadar Dia Tidak Tau Ya Contohnya Misalkan Gini Kita Nyetir Kita Tidak Tau Akan Ada Bahaya Tidak Tiba Tiba Ada Wush Apa Terus Kita Tanpa Sadar Itu Bisa Melengok Sendiri Nah Itu Salah Satunya Dari Alam Bawah Sadar Kita Yang Mengkaitkan Dengan Hodam Kita Itu Bisa Terjadi Seperti Itu Karena Kita Sudah Berteman Dengan Dengan Hodam Kita Maka Ketika Kita Sedang Ada Apa Kita Dikolong Juga Diselamatkan Juga Nah Setelah Itu Baru Saya Dari Kenapa Saya Bisa Begitu Kayak Apa Kalau Istilah Naluri Intuisi Seperti Itu Sesuatu Yang Tidak Pernah Terduga Dan Itu Terjadi Dan Banyak Mungkin Pernah Punya Pengalaman Itu Salah Satunya Dari Energi Itu Walaupun Tetap Kita Akan Kembalinya Ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Satunya Itu Hanya Tarulah Bahasa Perantara Oke lah Mas Alam Sebenarnya Masih Banyak Yang Pengen Saya Tanya Sama Mas Alam Karena Saya Sengaja Bertanya Inti Dari Semuanya Ini Belum Inti Mas Baru Dasar Baru Dasar Maksudnya Yang Mas Mas Alam Paling Tadi Mas Yang Paling Menyeramkan Yang Paling Berkesan Gitu Tadi Lukisan Panjang Karena Ada Orang Yang Belinya Itu Percaya Nggak Percaya Ngeluarin Uang Itu Dari Perut Gimana Mas 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 Nanti Nanti Oke Nanti Saya Ketemu Mas Alam Insya Allah Bisa Ketemu Lagi Nanti Saya Tulis Kalau Misalnya Kalian Mau Pesan Lukisan Mas Alam Bisa Lihat Nanti Di Deskripsi Ada Media Sosial Mas Ada IG Nya Plukis 2 Alam Oke Youtube Nya Plukis 2 Alam Oh Dia Ada Channel Youtube Juga Pokoknya Nanti Di Deskripsi Saya Tulis Instagram Mas Alam Facebook Juga Ada Youtube Juga Ada Mau Pesan Lukisan Atau Mau Nanya Nanya Mas Mas Bisa Bisa Sebisanya Sekitulah Mas Mas Alam Terima kasih Banyak Sama Sama Terus Pantengin Biar Kalian Tahu Kisah Selanjutnya